Pemirsa penyebab tewasnya 6 nelayan saat melaut dengan kapal motor Sri Mariana 07 di perairan Merak, Cilegon, Banten hingga kini masih misterius. Saat ini sebanyak 21 dari 30 ABK KM Sri Mariana 07 yang selamat masih menjalani karantina untuk mencegah penyebaran penyakit. Dalam pemirsa informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Metro This Week. Wakili Kerabat Kerja Pertugas, saya Fitri Megantara, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan. Dengan menggunakan APD lengkap, petugas gabungan Senin lalu mengevakuasi 6 jenazah nelayan yang ditemukan tewas di kapal penangkap ikan KM Sri Mariana 07 di perairan Merak, tepatnya di Pulau Tempurung. 6 jenazah nelayan dibawa ke rumah sakit, derajat perawira, serang. Selain 6 nelayan tewas, ada 14 nelayan menjalani perawatan medis di rumah sakit Kerakat Austil. Salah satu anak buah kapal yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit mengatakan, sebelum meninggal 6 rekan ABK-nya itu mengeluh sakit pada bagian sendi kaki hingga bengkak. Mereka juga mengalami sesak nafas hingga akhirnya meninggal dunia. Jadi bengkak sakit bisa menyerang sesak nafas. Tapi yang saya herankan, yang sehat kok dengan penyakit yang sama sesak nafas langsung meninggal. Alhamdulillah kalau sakit tidak, kalau saya dengan hasil pengecekan dari pihak perumah sakit, dinyatakan saya itu sehat. Berdasarkan pemeriksaan awal Balai Karantinaan Kesehatan Kelas 1 Banten, waktu kematian korban berbeda-beda dan diduga terjadi saat pelayaran dari Samudera Hindia. Lebih lanjut, petugas melakukan tes darah dan karantina kepada nelayan lainnya. Hingga Jumat kemarin, sebanyak 21 ABK KM Sri Mariana 07 masih menjalani karantina untuk mencegah penyebaran penyakit. Ada 6 orang yang meninggal, 7 orang sakit, 16 masih kita observasi. Jadi bertambah lagi sekarang ada 14 orang yang ada di sudah di rumah sana. Jadi proses meninggalnya sedang kami observasi, sedang kami teliti dan diperiksa hasil pemeriksaan darahnya ke BBLKM Jakarta. Totalnya kalau jumlah yang ada di kapal itu 36. Untuk keperluan penyelidikan saat ini, KM Sri Mariana 07 ditambatkan di KMB Pelangi di perairan Pulau Tempurung. Kabit Humas Polda Banten, Kombes Pol Didi Haryanto mengatakan, masih menunggu hasil visum dan autopsi untuk mengetahui penyebab kematian 6 nelayan. Ada 6 yang sudah meninggal, saat ini sedang evakuasi dan didalami untuk penyebab kematian. Korban saat ini ada 6 dengan jenis laki-laki dan sedang pendalaman untuk penyebab kematian. Sebelum terjadi kematian misterius ABK-nya, KM Sri Mariana diketahui telah melaut hampir 3 bulan. Berangkat dari Muara Baru, membawa 36 kru kapal menuju perairan Sibolga, Sumatera Utara untuk mencari ikan tuna. Selama dalam pelayaran, para ABK-KM Sri Mariana harus tinggal lebih dari 2 pekan bersama 6 mayat rekannya yang meninggal akibat penyakit misterius. Dalam video amatir yang direkam ABK-KM Sri Mariana, saat kehilangan rekannya yang meninggal, para ABK tampak hanya bisa pasrah sambil menyaksikan mayat rekannya yang terbujur kaku. Selain itu, para korban yang meninggal juga terpaksa disimpan di limari pendingin ikan agar jasad mereka tetap utuh. Biasa dibungku sama, ditaruh di freezer, dibeku. Jadi tempat penyimpanan ikan ini dipakai untuk menyimpan mayat. Itu semuanya dimasukin ke freezer itu untuk mengawetkan jenazah ini ya. Hingga saat ini, penyebab resmi kematian 6 ABK-KM Mariana masih dalam penyelidikan. Menunggu hasil pemeriksaan dari Laboratorium Kementerian Kesehatan. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang! Terima kasih telah menonton!